Al-Fatihah Kita kembali ke pelajaran kita Menerjemah Al-Quran dengan metode Granada Dibantu dengan Kamus Induk Al-Quran Kemarin kita sudah di makna Alif Lamnin Bagaimana cara menerjemahnya Bagaimana para ulama berbeda paham tentang Alif Lamnin Ada yang mengatakan itu singkatan Alifnya Allah Alifnya Jibril, Alifnya Muhammad Ada yang mengatakan itu adalah sumpah Allah Ada yang mengatakan itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Ada yang hanya mengatakan Allah saja yang mengetahuinya Yang mengetahui maksud dari Alif Namnin Ada yang mengatakan bahwa Kita lihat, kita cari apa yang Rasulullah SAW katakan tentang itu Ada yang mengatakan kita harus cari Kita harus cek strukturnya tentang apa Dijajar semua surah yang dimulai dengan Al-Ahruful Muqattu'ah Yang kemudian hasilnya adalah Kesimpulannya adalah Ini surah yang memberikan tantangan Atau melemparkan tantangan kepada seluruh manusia, seluruh jid Untuk mendatangkan semisal Al-Quran Dalam segala sudutnya Peserta belajar metode Granada yang dimulakan Allah Ini kita di ayat 2 surah Al-Baqarah Dhalikal kitab Perhatikan baik-baik Ini dhalika Tentu Tentu dia adalah Kata tunjuk jauh Ini kata Tunjuk Kata tunjuk jauh Jadi karena kata tunjuk jauh Mestinya artinya adalah itu Al-Kitabu sudah jadi bahasa kita Al-Kitab Al-Awalan ini sisipan dari Kataba Kataba artinya menulis Jadi kita nanti Buka di Sini ya Di kamusnya dari Kat Bagaimana cara mencarinya Enak begitu ya Jadi kita cari begitu Oh ini 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 masih Ini Ada tertulis disini Kataba Yaktubu Katban Kataba Katabat Artinya menetapkan Menulis Nah disini tuh Al-Kitabnya Al-Kitab Ini nomor surat dan nomor ayat yang ini Ya Begitu cara mencarinya Jadi apa artinya Al-Kitab Al-Kitab itu Bisa jadi ya Dia Berarti Al-Quran Berarti kitab suci yang lain Boleh kita lihat saja Apa maksudnya Ya untuk Al-Kitab ini Kita buka kamusnya Kita mau buka Kamusnya Kita buka Ini dia kamusnya Jadi kita mau bukanya dimana Dari Kaf Kita bukanya dari Kaf Ya Kataba Nah ini katabanya Sudah ketemu Kataba Telah menulis Atau telah menetapkan Karena dia Kata kerja Bentuk lampau Yaktubu Sedang menulis Karena dia Kata kerja Bentuk Kata kerja Bentuk Sedang akan Atau kebiasaan Yang bentuk lampau Ini namanya Fi'il madhi Yang namanya Apa namanya Fi'il madhi Yang ini Namanya Fi'il mudoreh Ya Kataban ini Namanya masdar Ya Atau ide Kata kerja Ya Ini turunannya Di sini ya Nah Nanti kita Carikan Al-Kitab Ya Ini Al-Kitabnya Ini nomor surat Ini nomor ayat Dan seterusnya Ya Al-Kitab Gitu ya Baik Para peserta Belajar yang dimulakan Allah Jadi Zanika Al-Kitab Nah Karena Bendanya itu dekat Kitabnya itu dekat Kurannya itu dekat Maka kita Terjemahkan Ini Ya Nah Kata tunjuk jauh Kata tunjuk jauh Untuk Benda yang dekat Itu Berarti pengagungan Jadi Seperti Kita mengatakan Ini adalah Kitab yang Sangat agung Cukup dengan Kata tunjuk jauh Zalika Al-Kitabu Seperti Dia mengatakan Hatha Al-Kitabu Al-Azim Ini adalah Kitab yang Agung Ya Baik Kita teruskan Ya La Raiba Bagaimana kita Menerjemahkan La Raiba Karena kata La itu Maknanya La itu bisa Maknanya Banyak Bisa Tidak Bisa Jangan Bisa Tidak Ada Bisa Bukan Bisa Selain Jadi Kita Cek Nah Sekarang Rumusnya Adalah Kalau Misalnya La Plus Lafaz Terus Akhirnya Terus Ini adalah Kata Benda Maka La La Ini Artinya Tidak Ada Contoh La Ustadzah Berarti Tidak Ada Ustadz La Ustadzah Tidak Ada Tidak Ada Ustadz Begitu Ya Jadi Sekarang Kita ke La Raiba Raibanya Raiba Ya Di tengah Berubah Menjadi Alif Ya Di tengah Berubah Menjadi Alif Jadi Dia Adalah Roba Roba Ya Begitu Ya Jadi Dibuka Di kamusnya Dari Ro Atau Dari Zai Ya Terus Kita Mundur Kebelakang Cari Roba Ini Dia Sudah Ketemu Roba Ya Ibu Raiban Meragukan Ya Terus Mana Raibanya Ini Raiba Raiba Raibin Artinya Keraguan Artinya Keraguan Jadi La Raiba Berarti Tidak ada Keraguan Ya Tidak ada La Nya Raibanya Keraguan Tidak ada Keraguan Fihi Fi itu Ditambahi Fihi Di Dalamnya Jadi Tidak ada Keraguan Di Dalam Hudan Hudan Ini Bisa Berarti Dia Adalah Hidayah Atau Sebagai Hidayah Ya Hidayah Bagaimana Cara Mencari Kamusnya Dari H Ya Dari H Ya Dari H Nanti Kita Lihat Nah Ini Dia Hadah Hadayah Di Hidayatan Artinya Memberi Hidayah Atau Petunjuk Ya Hudan Al-hudah Sama Aja Itu Ya Nah Ini Hudan Hudan Al-hudah Sama Aja Bukan Ini Al-hadiyu Maaf Al-hadiyu Tadi Al-hadiyu Ya Al-hudah Ini Al-hudah Hudah Kalau Tidak Ada Al-nya Ya Hudan Ya Baik Jadi Hudan Hidayah Lil Mutaqin Nah Bagaimana Ini Mengurai Nil Mutaqin Perhatikan Baik Cara Mengurai Atau Cara Mencari Akar Katanya Karena Dia Kan Tak Bertasjid Ya Lil Mutaqinah Ini Tak Bertasjid Tak Bertasjid Dan Huruf Sebelumnya Dibuang Ya Nun Akhiran Mim Ya Nun Artinya Orang Orang Yang Ya Orang Orang Yang Nah Tasjid Sama Kofnya Tasjid Sama Kofnya Ya Kasih Ya Di akhir Atau Alif Bengkok Alif Tasjid Ini Bisa Alif Jadi Ako Wako Atau Tako Ya Pilihannya Alif Waw Atau Tak Jadi Kita Nanti Buka Kamus Ya Di kampusnya Kita Lihat Dari Alif Misalnya Ada Nggak Ako Di Alifnya Ini Baru Aba Ata Ata Masih As Aja Ako Masih Ako Ada Aza Aro Afa Sudah Lihat Ya Aka Ako Nggak Ada Adanya Sampai Afa Ako Nggak Ada Setelah Afa Langsung Aka Berarti Kita Cari Di Ta Ada Nggak Tako Ini Ta Taba Kita Mau cari Tako Tama Oh Nggak Ada Nggak 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 Ketemu Jadi Kita Ke Wow Berarti Carinya Di Wow Di Wow Ini Ada Waqoya Waqo Waqoyaki Wiqoyatan Artinya Menjaga Melindungi Terus Cari Lilmuttaqin Al-muttaqin Orang-orang Yang Bertakwa Maknanya Jadi Kita Tulis Disini Lilmuttaqin Untuk Untuk Orang-orang Yang Bertakwa Itu Zalikal kitabu Ini adalah Kitab yang Agung La Raibafi Tidak ada Keraguan Di dalamnya Hudan Lilmuttaqin Hidayah Bagi orang-orang Yang Bertakwa Begitu Cara Mencarinya Jadi Sebenarnya Kalau buka Kamus itu Paling enak Paling enak Dengan Cara Ngintip Oh ini Ini Kof Ini Ini To Begitu Di Pojok Kiri Atas Karena Ini bagian Terakhir Kalau pojok Kiri Atas Dia Pasti Ada Di bawah Bagian Akhir Demikian InsyaAllah Besok Kita Di Ayat Ketiga Surah Al-Baqarah Bagaimana Cara Mencarinya Cara Menerjemahkannya